Dulur, itulah kita tuh hendaknya hati-hati dalam berkendara juga supaya tak ada terjadi yang kayak gini, teman kalau dulur-dulur pengen nengok berita selanjutnya tunggu dulu ya, Bang Jack lagi nak nengok lagi nak baco, soalnya saya lupa baco ini ada di luar bulan nih posisinya saat ini polemik mengenai kendaraan angkutan batubara di Kabupaten Batanghari menjadi sorotan tajam masyarakat ini sering terjadi nih, kemarin kan sering kecelakaan di samping banyaknya laka lantas yang diakibatkan mobilitas truk batubara jalan lalu lintas juga kerap macet macet ini kalau tidak salah, di daerah mendalu sering macet nih bagaimana kalau kita pantau langsung yuk, dulur-dulur oke, langsung kita pantau bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari mengaku kewalahan dengan ulah kendaraan batubara yang melintas di Kabupaten Batanghari saat ikut justru, kendaraan batubara banyak yang pakai di sepanjang jalan protokol dan menyebabkan kemacetan sekretaris Dinas Perhubungan Batanghari, Suparjono saat dikonfirmasi mengaturkan Satiko pihaknya sangat kewalahan untuk mengatur aktivitas truk yang melintas di jalan batanghari diaturkan Suparjono saat ikut untuk mengatasi kendaraan batubara pihak Dinas Perhubungan melakukan patroli untuk mengurangi kemacetan kemacetan dimulai dari Morotembesi sampai kecamatan Muaropulia Suparjono menyebutkan saat ikut Dinas Perhubungan belum mengetahui jumlah kendaraan yang melintas di jalan batanghari Dinas Perhubungan mengklaim akan melakukan pendataan ulang Pendataan ulang IKO akan melibatkan asosiasi kendaraan yang ada di perusahaan Dinas Perhubungan tetap kita melaksanakan kegiatan patroli untuk mengurangi kemacetan dan menyenyuk karena untuk itu kita memadai kemacetan sehingga yang lain ditolong untuk terkepatir kemacetan maupun kemacetan matanghari Dinas Perhubungan tidak selesai Jepang, hari ini saya lakukan kemacetan comelan untuk mengurangi kemacetan matanghari Jepang, hal ini lakukan kemacetan kemacetan dan kumah